500-an tenaga pengajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga guru sekolah lanjutan tingkat atas di Kapoas mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di aula kantor bupati setempat. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, seluruh peserta menjalani beberapa tahapan, mulai mendaftarkan diri untuk mencocokkan data kependudukan, setelah itu mengikuti screening kesehatan dengan mengukur tekanan darah dan wawancara terkait ada tidaknya penyakit penyerta. Setelah semuanya sesuai dengan ketentuan, dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin COVID-19. Siti Suparti, guru taman kanak-kanak di Kuala Kapuas mengatakan karena tidak ada penyakit penyerta dan tekanan darahnya sangat stabil, sehingga setelah divaksin COVID-19, tubuhnya terasa nyaman-nyaman saja dan tidak merasakan gejala klinis. Siti menambahkan melalui program vaksinasi COVID-19 ini, diharapkan penyebaran COVID-19 bisa ditekan, bahkan dihentikan, sehingga kehidupan kembali berjalan normal dan proses belajar-mengajar bisa dilakukan tatap muka. Setelah divaksin rasanya lebih sehat ya karena tidak ada memiliki riwayat penyakit apapun, jadi rasanya lebih fresh sih. Saya berharap sekolah bisa kembali aktif, sedia kalah, karena kami semua para guru insya Allah sehat setelah divaksin ini. Berharap bisa tatap muka, karena anak-anak usia dini ini mengalami kesulitan tersendiri ketika melakukan pemberajaran secara daring, sehingga kami semua para guru berharap sekali sekolah bisa tatap muka, bisa menyapa anak-anak. Karena anak-anak usia dini ini betul-betul ingin merasakan kedekatan bersama gurunya dan ingin melakukan pendidikan sekarang langsung. Saya menghimbau kepada seluruh guru, jangan ada rasa ragu dan takut. Karena kita sudah mengetahui vaksin ini sudah ada anjuran dari pemerintah maupun dari MUI kalau vaksin ini aman. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kejamatan Selat Kapuas, Mas Muntoha mengatakan, vaksinasi khusus untuk tenaga pengajar diikuti oleh 561 orang guru. Dan ini sebagai persiapan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yang direncanakan dimulai pada Juli mendatang. Dan Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, ini masih dalam proses. Harapan kami dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka paling tidak di bulan Juli, salah satu syaratnya adalah semua guru dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi. Kemudian ini bukti untuk meyakinkan masyarakat dan olah sekawali bahwasannya pembelajaran tatap muka nanti untuk tenaga pendidiknya sudah divaksinasi semua sehingga bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Sementara itu, karena kedatangan peserta vaksinasi banyak yang berbarengan, sehingga jaga jarak sempat terabaikan dan sempat menimbulkan kerumunan. Untungnya hal tersebut tidak berlangsung lama karena setelah divaksin, para peserta langsung meninggalkan gedung tersebut. Ali Huan dan Ririn Binti melaporkan dari Kuala Kapuas.